PASIH SILAR PASIH BORNAN PASIH SILAR PASIH BORNAN Rumor kedatangan Paulo Hendrique ke PASIH Semarang akhirnya terjawab. Eks Persiraja Banda Aceh itu datang atas restu Yoyok Sukawi. Foto Paulo Hendrique berada di markas PASIH Semarang sempat beredar di media sosial. Kehadiran mantan anak asuf Sergio Alejandre itu disebut bakal menjadi pengganti Carlos Fortes. Rumor awal yang beredar Carlos Fortes harus menjalani pemulihan sedera sekitar 3 bulan sehingga Paulo Hendrique hadir sebagai opsi pengganti ujung tombak PASIH Semarang. Namun Carlos Fortes lewat akun Instagramnya membantah jika dirinya harus menjalani pemulihan sedera hingga 3 bulan. Eks Arema FC itu mengaku bakal menyajikan kejutan pada laga PASIH Semarang di pekan ketiga Liga 1. Jangan panik, aku baik-baik saja tulis pemain anjar PASIH Semarang Carlos Fortes. Klarifikasi Carlos Fortes atas rumor itu membuat supporter PASIH Semarang bertanya-tanya tentang kehadiran Paulo Hendrique di Semarang. Jika bukan untuk menggantikan Carlos Fortes, lantas untuk apa Paulo Hendrique datang ke markas PASIH Semarang? Pertanyaan itu pun dicawar lukas oleh bos PASIH Semarang, Yoyok Sukawi. Rupanya Yoyok Sukawi juga memberikan perhatian seru sedang melihat performa PASIH Semarang di Liga 1 yang belum juga meraih kemenangan. Absennya Carlos Fortes dalam dua laga Liga 1 memang sangat berpengaruh pada ketajaman lini serang PASIH Semarang. Jonathan Cantilana yang sempat dipercaya Sergio Alejandre untuk mengisi posisi Carlos Fortes pada laga Arema FC versus PASIH Semarang. Hasilnya memang jauh dari harapan, Jonathan Cantilana tak mampu mempersembahkan gol bagi PASIH Semarang. Pemain anjar PASIH Semarang, Taishi Marukawa yang diplot pada sayap kiri mampu menjebol ke wang Arema FC. Performa PASIH Semarang yang belum sesuai harapan mengantarkan skuad Carlos Fortes dan Kankawan berada di posisi ke-15 klasmen sementara Liga 1. Yoyok Sukawi menegaskan kedatangan Paulo Hendrique itu atas retunya sebagai CEO PASIH Semarang. Kedatangan Paulo Hendrique ke PASIH Semarang atas pertimbangan teknis. Antas bagaimana nasib pemain asal Brazil itu selanjutnya? Dikutip dari akun Ghostball, di Instagram CEO PASIH Semarang itu mengatakan manajemen telah membutuhkan Paulo Hendrique batal bergabung dan masih memberikan kesempatan pada pemain asing yang ada. Terima kasih. 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 Terima kasih.